Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini ada motor pit yang starternya itu bunyi cek 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 kayak enggak mau ngangkat gitu ya kayak gini saya contohin nah kayak gitu kalau ditekan nah cek 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 kayak gitu ini sama mbaknya yang punya motor suruh ganti akinya tapi menurut saya bukan akinya ya biasa kalau bengkel yang lain suruh ganti aku ya diganti aja gitu orang yang punya suruh ganti kok ya kan tapi ini menurut saya ini bukan akinya untuk ngecek akinya kita cek gampang-gampangan aja kayak gini kalau kabel langsung nempel kuat ngecret nempel kuat ya berarti bukan akinya nah lihat ya arusnya kayak gitu besarnya curet enggak mungkin akinya ini biasanya dipengaruhi oleh sistem pada cdi yang sudah mulai rusak ya kang bro karena motor ini untuk relay starternya sendiri itu tidak langsung dari tombol ke sini ya langsung ke dinamo kalau motor lain kan dari tombol langsung ke arah relay ya kan ya kan tombol misalkan tombol itu kan arus ya masuk ke relay yang satu relay ke masa terus yang dua kabel pada relay ini ya bentar saya keluarkan oke pada relay ini kelihatan ya kang bro kan ada dua kabel besar ya kan nah pada saat dua kabel kecil ini ini kan yang dari tombol ya kan kabel kuning strip merah yang satu merah strip hitam yang kuning strip merah ini ke tombol ketemu dengan kabel beban ya kabel beban itu kabel aki yang arusnya setelah kunci kontak dan masuk sekering itu namanya beban ya kalau langsung dari aki bukan beban namanya kalau melewati kunci kontak sudah beban yang belum paham silahkan lihat video saya yang lainnya mungkin sudah pada apa itu kabel beban ya kabel beban ya kabel arus dari aki cuman dia setelah kontak jadi mengikuti kontak ketika kontak di on baru dia ada arusnya ya jadi kabel kuning strip merah ini jadi tombol starter ya setelah beban beban kan ada arus ketika di tekan tombol kunci di on tekan tombol itu arus masuk ke sini terus yang merah strip hitam ini ke masa dia nanti ketemunya di masa ya jadi begitu merah strip ini kalau motor lain ini ya kalau motor lain begitu arus ini misalkan kuning strip merah ini ada arus dari tombol terus yang ini kemasa ya kan dia akan langsung mempertemukan dua kabel yang besar ini jadi dinamo langsung muter kan kayak gitu ya tapi beda ceritanya pada motor ini kabel kuning dari tombol itu tidak langsung kuning strip merah ini Kang Bro jadi dari beban masuk ke tombol tombol itu masuk ke CDI dulu Kang Bro kalau masuk ke CDI gini ya dia masuk ke CDI ini dia kabelnya itu kuning strip hijau bukan strip merah kuning strip hijau ini ya disini ini kena ke kena pewarna ini Kang Bro nah jadi dia belum berwarna kuning strip merah dia masih kuning strip hijau oke dia tombolnya kabelnya warna kuning strip hijau dari tombol terus masuk ke CDI dari CDI keluar kuning strip merah ini yang ke arah relay jadi biasanya relay ini dipengaruhi kenapa enggak mau hidup kayak tadi ya cek 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 itu dipengaruhi sistem CDI nya yang sudah mulai error kenapa harus masuk ke CDI dulu kalau motor lain kan enggak ya Kang Bro dari tombol langsung kesini karena motor ini menggunakan switch standar samping ya jadi nanti kalau switch standar sampingnya diturunkan itu kan CDI enggak mau hidup kayak gitu ya dan kabel switch standar samping itu saya terangkan dulu ya hijau strip putih ini Kang Bro nanti saya terangkan ya kabelnya hijau strip putih ini oke jadi cara jumpernya supaya dia tidak masuk ke CDI itu kabel yang kuning strip hijau dari tombol sama kuning strip merah dari switch ini kan kita tempelin langsung kan berarti dari tombol langsung kesini ya kan cuman kenapa disini kan merah strip hitam jadi ini juga masuk ke bagian sistem lain ya jadi nanti yang merah strip hitam ini kita langsungin aja ke aki atau ke masa yang lain jadi yang di jumper itu dua kuning strip merah di jumper dengan kuning strip hijau terus yang merah strip hitam ini kita jumper ke masa oke ya saya akan lepas dulu disini Kang Bro bisa langsung potong bisa kalau enggak mau resiko satu saat mau dipasang kembali maksudnya misalkan ganti CDI kan mau dinormalkan kembali ya dicabut aja pinnya ini pinnya ini kan bisa dicabut oke saya akan coba cabut dulu pinnya ya ini gini aja kan Bro pakai gunting gini aja ini bisa ngaput pin nah ini pinnya sudah kecabut ya ini yang kuning strip hijau ini dari kontak yang ini kuning strip merah ini yang ke arah relay kalau pengen tahu ini ada arusnya atau enggak kontak di on kan tombol ditekan ya tombol starter ditekan terus di gini kan nah dia ada arusnya seret kayak gitu nah ada arusnya disini itu ada arusnya lihat ya nah ada apinya di kamera kelihatan enggak gini ya nah kelihatan ya ada percikanya ini disambung langsung gini tarda coba sambung langsung ya biar enggak merusak si pin waktu saat pingin dipasang ya diginikan aja kalau pingin yang simpel ya dipotong aja langsung kelamaan potong bisa oke kayak gini terus di isolasi ya saya coba isolasi karena merah strip kuning ini sudah enggak saya ubah-ubah lagi merah strip kuning sorry kalau kabelnya kelihatan kayak merah semua ini kuning strip merah sama kuning strip hijau sebenarnya warnanya cuman ini enggak tahu kenapa warna apa ini disini warnanya seperti kayak warna orange stabil oke ini saya isolasi gini aja dulu terus yang pada relay ini ada kabel merah strip hitam ya disini kelihatan disini ini kita tetap harus potong yang ini karena ini harus ke masa langsung gang bro yang merah strip hitam pada relay ini jadi di potong sini ya terus kayak gitu ya ini saya coba upas disini ya saya kupas ya kayak gini terus didapetin di masa bro ya ini saya sambung gini ya saya baut ke masa sini ya kabel dari relay tadi ya merah strip hitam oke oke kayak gini ya jadi yang dari relay saya jumper ke masa yang kabel dari tombol kuning strip hijau saya sambungin langsung ke kuning strip merah ya kuning strip hijau dari tombol mengarah ke relay ini saya sambung langsung tanpa melalui CDI ya jadi kedua kabel relay ini sudah tidak melalui CDI ya jadi yang satunya langsung yang satunya langsung juga ke masa oke sekarang saya tekan tombolnya nanti pasti starternya enak kan bro langsung jeng gitu enggak cek cek ini ya saya kontak on saya tekan tombolnya nah ya kan langsung jeng dia tidak cek 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 yang sebelumnya tadi kan di starter kan enggak mau hidup-hidup cek 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 nah suruh ganti agi padahal aginya ini masih bagus ya lihat ya nah langsung jeng kangkuk enggak ada istilah cek 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 kalaupun misalkan agi soak itu dia paling putar suara putaran dinamo lambat serut kayak gitu bukan suara cek 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 kalau suara cek 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 itu sistem pada CDI nya yang bermasalah dia tidak memberikan arus yang maksimal kepada relay jadi arus dari tombol masuk ke sini maksimal keluarnya yang kuning strip merah ini ke relay itu enggak maksimal makanya arus yang masuk ke relay kurang maksimal dan dinamonya juga bekerja kurang maksimal kalau dilangsungkan kayak gini kan jadi arus yang dari tombol langsung maksimal ke relay gitu yuk paham kan maksudnya kenapa di jumper biar arusnya maksimal gitu aja nah tapi yang sistem kayak gini ada kelemahnya eh saya terangin lagi ini ada kelemahnya kalau kang bro mau simple kayak gini ya ya sudah jadi gini aja tapi ini kelemahnya standar turun motor tetap hidup ini ya saya turun standar kayak gini ya ini standar turun sorry standar turun saya tekan starter ya nah motor tetap hidup ya nah motor tetap hidup ya enggak mau enggak mau tetap hidup ya tapi enggak nyala motor karena sistem CD nya kan dimatikan oleh si standar samping tadi ya ya kan sistem dinamonya ini dimatik eh sistem CD nya dimatikan tombol eh dimatikan oleh si standar samping nah ini standar saya angkat langsung jreng ya kan ya harusnya kan biasanya kan kalau standar samping itu diturunkan ya kan standar samping itu diturunkan ditekan tombol pun kan dia enggak ikut enggak enggak mau ya enggak mau cercer kalau ini tadi kan dinamo tetap muter tapi motor tetap enggak mau hidup cuman dinamo tetap mau muter supaya seperti standarnya kalau diturunkan standar samping itu tombol enggak berfungsi kayak gini jadi kita mainkan di kabel ini hijau hijau strip putih nih ya kalau misalkan ini saya taruh di sini ya kang bro taruh di sini taruh di ini kabel yang masa ya dari relay ya relay yang saya taruh di saya taruh di misalkan saya cabangin di kabel hijau strip putih ini ya saya taruh di sini ini contoh aja contoh saya colokin di sini ya kalau kalau mau fungsinya ya di kupas ini di cabang karena hijau strip putih ini ke relay ya nah kayak gini ya ini saya turunkan standar samping lagi itu ya yang tadi setelah saya turunkan kan ditekan tombol kan dia mau ya kang bro tekan tombol gini kan mau nah sekarang dia nah sekarang dia walaupun ditekan gini enggak mau dia enggak mau enggak mau hidup kayak gitu ya tapi ketika saya angkat ini ya saya angkat ya lihat ya nah dia mau ya kan tombol stater mau hidup kayak gitu jadi terserah kang bro mau pakai yang mana nah nah kayak gini ya kalau kang bro sambungin ke yang ini ke yang hijau ini cabangin di sini ya tombol stater eh sorry ya kalau disambungin ke yang hijau ini seperti standarnya kembali ya seperti standarnya arus yang masuk ke sini tetap maksimal yang masuk ke relay dari kabel kuning ini tadi kuning hijau ke kuning merah kesini tetap maksimal cuman kalau di taruh di sini ya standar diturunin motor mati ya ditekan tombol stater dia enggak hidup ya tapi kalau ini ditaruh di masa sini standar diturunin motor juga mati tapi ditekan tombol stater itu hidup kayak gitu terserah kang bro mau disambungin langsung ke sini atau ke sini itu terserah jenengan ya nah kalau saya untuk standarnya lagi ya saya sambung ke hijau sini aja jadi untuk penyambungan ke hijau gampang ya kita tinggal di kupas saja terus disambungin cuma nanti akan resiko lagi misalkan CDI mengalami error lagi ini kan staternya sudah cek 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 berarti kan CDI sudah mengalami yang namanya error ya kan bermasalah lah yang ditakutkan nanti kalau saya sambung ke hijau ini hijau strip putih di sini ya memang sih seperti semula takutnya CDI nya kerusakannya mulai merembet ke jalur yang ini juga standar samping atau jalur masa nanti akan kerja stater bisa mengalami kayak tadi lagi kayak cek 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 itu tadi gak maksimal kayak gitu oke jadi mungkin segitu dulu ya ini saya sambung di sini juga bisa saya contohin ke sini kalau saya sih seneng ke sini aja Kang Pro gak masalah tombol ditekan bisa hidup toh kalau kunci mati ya tetap tombol tidak mau hidup ya kan misalkan ande kata ya ande kata ditekan oleh anaknya lah tombolnya misalkan kunci di on kan tombol ditekan anak bunyi ceret tapi kan kalau standar samping tetap di bawah dia gak akan mau hidup ya kan tetap harus ngangkat ngangkat standar maksudnya hidupnya kayak gitu ya ini kayak gini contohnya ini ya saya hidupkan dulu di sini nah ini kan hidup ya motor hidup ini turunkan motor tetap mati ya kan Bro kayak gitu cuman perbedaannya di sini walaupun dia turun di sana di sini tetap mau ditekan tapi motor tetap gak mau hidup kayak gitu ya itu kalau didapatin di aki di masa aki kalau didapatin di hijau ya kayak semulanya ketika diturunin motor juga gak mau di stater sini tombol juga gak mau stater ya gak mau hidup diturunin juga ya mati cuman ada resikonya ketika CDI mulai errornya bertambah dia setatar akan mengalami kayak tadi lagi oke mungkin segitu dulu semoga videonya bermanfaat sebenarnya video ini sudah pernah saya bikinkan namun mungkin untuk jalur hijau yang video dulu tidak saya sertakan ini saya sertakan ya kebetulan mungkin siapa tahu ada subscriber yang baru yang baru gabung belum pernah lihat video ini supaya bisa ikut belajar juga oke bila ada salah salah dalam tutur kata saya mohon maaf yang sejajat besarnya semoga kita tetap dalam melindungan Tuhan Yama Esa tetap dimudahkan segala urusan dan rezikinya wabarakat terima kasih